Assalamualaikum, salam sehat bro Waktu saya membuat video mengenai relay 12V Seperti ini, kemudian saya bahas juga banding Sebetulnya ini relay 12V Kemudian saya dapat masukkan dari iblis Kalian baca Resistansi spool banding sangat rendah Untuk menjamin banding tetap berfungsi Walau tegangan drop Kemudian saat motor menstuff mesin Arus dinamo stutter sangat besar Tegangan aki 12V bisa drop sampai 6V Atau lebih rendah lagi Jadi dengan resistansi 2,3 Ohm Walau tegangan aki drop parah Arus eksistansi masih cukup tinggi Untuk menjamin kontak Kontak ini maksudnya Kemudian yang menarik lagi Kalau akan menerapkan banding untuk spot welder Spoolnya dapat dipasang secara seri Dengan lampu pijar 12V 8W Ini sebetulnya petunjuknya masih Sedikit bingung memang tujuan saya Saya pernah membuat spot welder dengan ini Tapi menurut saya bahaya sekali Karena tidak ada pembatas arusnya Jadi tidak saya teruskan untuk dibuat otomatis Jadi mudah-mudahan dengan masukan ini Bisa saya coba-coba lagi Kemudian faktanya Bendik masih bisa berfungsi sempurna Dengan arus Dengan arus setengah amper Sampai 1 amper Oke Jadi kita bahas bendik saja Yang belum Saya gambar saja bendiknya Ini kira-kira saja bro Saya belum pernah membuka Tapi kira-kira saja Oke saya gambar saja disini bendiknya Ini anggap saja bautnya Dua buah Oke kira-kira seperti ini Ini inputnya Kemudian di dalamnya pasti ada lempengan Yang belum menyambung ke bodi Kemudian pasti disini ada lempengan juga Untuk lilitannya Oke seperti ini Kemudian ini kira-kira Ini bodinya Mungkin pairnya ada disini Jadi pada saat Ini input Oke saya langsung saja gambar penerapannya Jadi misalkan ini aki Positif negatif Oke saya hubungannya sepertinya Ini saja Positif Kemudian ini Motor dinamo Oke satu ke ground biasanya Ini ground Kemudian saklar Oke seperti ini saja Mudah-mudahan kalian paham Ini baterai 12 volt Ini sweet Ini dinamo Atau starter Seperti ini cara kerjanya Bila switch start Kalian tekan Maka akan mengaktifkan lilitan Sehingga plat ini Akan menghubungkan positif Ke dinamo Paham ya bro Ini cara kerja dari Bendik Jujur saya juga belum bongkar Tapi kira-kira seperti ini Mungkin pairnya bisa disini Karena saya juga belum lihat dalamnya Bisa juga pairnya disini Dengan cara ditarik Jadi pada saat Dia mendapat tegangan ketarik Seperti ini juga bisa Pasti kalian paham Oke kemudian Oke saya ukur saja Resistansi dari bendik Ini inputnya Maksudnya resistansi lilitan ini Oke Kalian lihat 2,3 2,2 ohm Besarnya resistansi Bukannya tidak presisi Tapi panjang kabel Sangat mempengaruhi Tapi kira-kira Besarnya antara 2 dan 3 ohm Resistansi lilitan ini Oke Seperti yang masukan Dari iblis Bahwa resistansinya itu Tujuannya ada Ini saya buat video ini Akan saya menunjukkan Bahwa Saya juga kurang pengalaman Seperti ini Saya bila tidak Diberitahu oleh iblis Saya tidak tahu Kenapa ini dibuat starter Dengan resistansinya kecil Sebesar kira-kira saja 2,3 ohm Tidak tahunya ada fungsinya Saya kira Saya kira dengan tujuan awalnya Dia bisa menarik pair Yang rada kuat Di sini Rupanya fungsinya Sebagai Bila tegangan drop Tetap bisa bekerja Dan itu masuk akal Karena pada saat starter Pasti kalian mengalaminya juga Kadang kita starter Bendiknya jalan Tapi staternya tidak jalan Artinya akinya drop Bendik tetap ke jalan Oke Kita coba saja Untuk membuktikan Masukan dari iblis Resisannya sudah Oke Kemudian kita ukur arusnya Kalian lihat Ini yang baru Melihat video ini Pasti besar arusnya Oke Saya menggunakan Tegangan aki Kalian lihat Besar arusnya Dan dengarkan suaranya Bunyi Perhatikan arusnya DC Besar bukan 4,3 Ini awalnya Jujur bro Saya tidak tahu Kenapa 4,3 Jadi awalnya Saya kira untuk Menarik pair Yang lebih kuat Rupanya bukan Saya salah Jadi membuktikan Bahwa saya juga Ilmu saya juga Pas-pasan Jadi kalian harap Maklum Jadi kita berbagi saja bro Kemudian Oh ya Akan saya buktikan Bila tegangan rendah Dan arusnya Minimum berapa Oke Saya akan menggunakan Ini saja Step down Oke Tegangan saya ukur dahulu Saya menggunakan Catu aki 12 volt Saya buat 12 volt Anggap saya Tepat 12 volt Kemudian Saya coba Arus Ini pengatur Tegangan Ini pengatur Arus Arusnya saya Perkil saja Nah Ke kiri Kalian lihat Indikatornya Saya Perkecil Arusnya Ini sudah Kecil Biasanya Kalau sudah Berpindah Ke Mode Charge Oke 12 volt Kita coba Saja Bendiknya Oke Terlihat Bro Kalian Dengarkan Tidak Bisa Kalian lihat Indikator Dari Modul Ini Saya Set Memang Kecil Indikatornya Arusnya Kurang Saya Naikkan Perlahan Saya Coba Belum Bisa Sudah Mulai Bisa Untuk Membuktikannya Saya Akan Menggunakan Balap Saja Tidak Terlihat Oke Misalkan Nanti Bila Bendiknya On Atau Terhubung Akan Nyala Seperti Ini Terlihat Saya Pasang Disini Kemudian Oh Kan Saya Coba Ukur Arus Terbaca Bro Ini Besar Arus Terlihat Semuanya Dan Saya Coba Masih Terjadi Osilasi Jadi Kurang Besar Saya Naikkan Arusnya Masih Terjadi Terjadi Osilasi Artinya Kurang Arusnya Ya Sudah Sempurna Nyalahnya Arusnya Sebesar 1 Ampere Kira-kira Minimumnya Kita Lihat Tegangannya Ini Tegangannya Positif Negatif Kalian Kalian Lihat Tegangannya Mulai Dari 11,9 Menjadi Kalian Lihat Lihat Bro Tegangan 2,6 Arus 1 Ampere Jadi Sesuai Apa Yang Dikatakan Iblis Paham Bro Jadi Fungsi Bendik Sebagai Pengganti Saklar Kemudian Dia Akan Tetap On Bila Tegangannya Drop Sampai 3 Volt Asalkan Arusnya Bisa 1 Ampere Oke Mudah-mudahan Kalian Paham Terima kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai